Bupati Kebumen Arief Sugianto selaku pembina apel menerima kuliah kerja nyata KKN Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP dan Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama UMNO Kebumen di halaman sedda Kabupaten Kebumen selasa 25 Juli 2023. Penerimaan mahasiswa KKN ditandai dengan penyematan alma mater oleh Bupati. Bupati menyambut baik adanya program KKN tersebut. Bupati berpesan agar mahasiswa jangan menyiakan waktu yang ada dan tetap menjaga etika serta nama baik alma mater. Bupati berharap ilmu yang sudah dipelajari bisa diterapkan di masyarakat, terutama di desa tujuan KKN, sehingga bisa memberikan dampak positif bagi kemajuan desa dan mewujudkan Kebumen Semarang. Sementara itu, Rektor UMNO Imam Satibi menjelaskan jumlah peserta KKN dari UMNO sebanyak 286 mahasiswa yang akan diturunkan di 4 kecamatan 17 desa. UMNO juga akan mengirimkan 6 mahasiswa untuk KKN di Malaysia. Lebih lanjut, Wakil Rektor 1 UMP Aman Suyadi menjelaskan, dari UMP sebanyak 379 mahasiswa akan diturunkan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Buayan dan Kecamatan Puring. Selain itu juga, UMP bekerja sama dengan Universitas Teknologi Malaysia, UTM. Nanti pada bulan Agustus, akan ada 30 mahasiswa dari Universitas Teknologi Malaysia yang melaksanakan KKN di Kabupaten Kebumen. Diharapkan dengan adanya mahasiswa dari luar negeri yang KKN di Kebumen, tentunya bisa menjadi sarana promosi wisata bagi Kabupaten Kebumen. Mahasiswa akan melaksanakan KKN selama 90 hari, mulai hari ini hingga 24 Agustus 2023. Nantinya juga akan dilaksanakan ekspo dan pameran hasil stun KKN. Dari Kebumen, Tim Liputan Beratih TV memberitakan.